Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Sahabat religi yang dirahmati Allah SWT Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT Bersyukurlah kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah SWT Untuk berada di tengah-tengah suasana Ramadan Yang penuh berkah dan ampunan Tentu ungkapan syukur ini harus kita barengi Dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW Beserta keluarga dan para sahabatnya Yang diutus oleh Allah SWT Untuk menyempurnakan ahlak manusia Untuk menjadi toladan yang baik bagi manusia Mudah-mudahan kita selalu istiqomah Menjalankan sunah-sunahnya Di dalam kehidupan kita sehari-hari Sahabat religi Tema kita Mensyukuri Nikmat umur Umur manusia Sudah ditentukan oleh Allah SWT Kematian Pasti akan menghampiri kita Baik Cepat ataupun lambat Suka atau tidak suka Mau atau tidak mau Bahkan kematian bisa saja datang secara tiba-tiba Tanpa terlewatkan sedetik pun Oleh karena itu marilah Kita mensyukuri Nikmat umur kita Dengan memaksimalkan amal ibadah kita Teristimewa di bulan yang sangat mulia ini Baik ibadah mahdoh Maupun ibadah-ibadah sosial yang lainnya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan Dan menguji kalian siapakah diantara kalian yang paling baik amal ibadahnya Mencermati ayat tersebut Maka pertanyaan yang senantiasa harus kita ajukan kepada diri kita adalah Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat umur kita Amalan-amalan terbaik apa yang bisa kita lakukan dengan usia yang ada sekarang Sudahkah kita menukarkan usia kita ini dengan pahala-pahala di sisi Allah SWT Jika belum, maka kita perlu merenungkan waktu yang kita habiskan selama ini Waktu itu ternyata berlalu begitu cepat Begitu lembut, begitu halus Dan menipu kita yang terlena Belum sempat kita berzikir di pagi hari Hari ternyata sudah menjelang siang Belum sempat kita bersedekah pagi Ternyata matahari sudah meninggi Kadang-kadang kita berencana untuk jam 7 pagi sholat duha Tiba-tiba azan zuhur sudah berkumandang Inginnya setiap hari kita bisa membaca Al-Quran satu jus Dan menambah hapalan-hapalan kita Tapi ternyata itu hanya sekedar rencana Waktu berlalu begitu cepat Dan menipu kita yang terlena Kadang-kadang kita berkomitmen Tidak akan melewatkan malam Kecuali dengan sholat tahajud Dan witir Walaupun hanya tiga rakaat Tapi ya itu Hanya sekedar komitmen Tidak ada realisasi Akan beginikah nasib hidup kita Menghabiskan usia kita Berhura-hura dengan usia kita Tiba-tiba kita sudah memasuki usia 30 tahun 40 tahun 50 tahun Bahkan sampai 60 tahun Pertanda kita sudah tua Sambil kita menunggu ajal kita Kita menengok atau mengintip catatan-catatan amal kita Wah ternyata amalan kita masih sangat sedikit Sedekah kita masih sangat kurang Ilmu kita masih sempit Silaturahmi kita kacau balau Maka marilah kita renungkan Belum cukupkah Kita menyanyiakan waktu kita Butuh berapa tahun lagi kah Untuk kita bisa mengulang pagi Siang Sore Malam Bahkan bulan Untuk bisa Mempersiapkan diri Untuk bekal kita di akhirat Kalau kita tidak pernah merasa kehilangan waktu Dan kesempatan Untuk menghasilkan pahala Di setiap detiknya Maka 100 tahun pun Tidak akan pernah cukup Bagi orang-orang yang terlena Maka marilah kita renungkan pesan Nabi Bahwa tidak akan bergeser Dua telapak kaki seorang hamba Sebelum dia ditanya Tentang umurnya Kemana umurnya dia habiskan Oleh karena itu Rasulullah SAW Berpesan Untuk kita mempergunakan Kesempatan sebelum datang kesempitan Yakni sehatmu sebelum masa sakitmu Kesempatan lapangmu sebelum sempitmu Kayamu sebelum fakirmu Mudamu sebelum hari tuamu Dan hidupmu sebelum matimu Sebagai penutup Marilah Kita pergunakan kesempatan hidup di dunia ini Untuk mensyukuri nikmat umur kita Dengan berbuat kebaikan Yang bermanfaat Untuk diri kita Untuk keluarga Dan untuk agama Dan juga untuk negara kita Serta mendapatkan rido Dari Allah SWT Semoga Allah SWT Menerima pahala Ibadah puasa kita Dan kelak Memasukkan kita Kedalam surganya Dan menjauhkan kita Dari siksa api neraka Selamat menjalankan ibadah puasa Tetap patuhi protokol Biar kesehatan Dasru minallahi wafatuhun qorib Al-afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh